Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dan kali ini Kastromayor tidak memiliki Viragra Armor, tidak bisa melakukan less insanity di sebelah sana. Lihat bagus banget. Lord sudah datang ke dalam Land of Dawn. Bener banget. Akankah dipong sama tim Filipina? Ini yang dimaukan sama tim Indonesia, mereka tahu. Mereka pasti bakal bergerak langsung ke arah Lord dan itu yang menjadi pancingan mereka. Bener banget, lihat kali ini Red Sonata dikeluarkan. Udah ada order bilihat, langsung dituju. Bang ada White House, langsung ke arah seorang Kastromayor. Viragra Armor yang muncul, putra gak bisa kemana-mana. M Ridwan menunjukkan seorang Vila, Vila bakal down. 1-1 tim Indonesia berhasil mendapatkan seorang Vila. Salah satu damage yang besar, tapi kali ini bakal di-cancel. Lordnya Uri Kedan berhasil mendapatkan Anon. Yang dituju adalah Gustian. Gustian masih bisa menggoceng, masih bisa menghindari. Gustian dan Ridwan lihat, dia gak terlalu terpancing dengan adanya pemain dari tim Filipina. Betul sekali, ini adalah 3-4, tapi kita lihat sini Firdaus. Mencoba membuka vision kali ini dan langsung masuk ke arah depan yang stopponder. Tapi kali ini dicoba dipasang zaman poson dari Pompomir, ditujuannya Pembuceno. Gak bisa survive, dan Pembuceno. 1x1 versus Ridwan, bakal di-takedown. Langsung hilang, Gustian juga bakal dapetin double kill. Empat orang hilang dari tim Filipina. Ini saat untuk Indonesia mendapatkan Lord. Tapi ingat, ada Archangel. Archangel masih bisa hidup, masih bisa langsung ngambil Lord sekali ini. Ridwan gunakan zaman posenya, objektif game, dan ternyata Arkenya udah ngeluarkan ultimate. Bangal di kecara panggustian, 1 chance, tapi Vila tidak bisa mendapatkannya. Ridwan masih mau lebih, udah ada 2 way of Draeger. Vila down, double kill Indonesia. Lihat, sinilah permainan Indonesia. Di awal di pressure, di mid game dia kuat. Digaskan terus. Dan kalau kita lihat di sini, Endless Battle, Bloodlust X, BOD. Dan kalau kita lihat dari seorang, Ridwan pun telah menyelesaikan concentrated energy. Dan juga Heaven Sleep Better. Dan Lunox menyelesaikan Holy Crystal dan juga concentrated energy saja. Hanya 2 item dari suara Nepe Muccino. Karena kalau kita lihat Nepe Muccino, Sebu masih level 13. Sedangkan Ridwan sudah mencapai level 14. Dan kali ini, Lord bergerak ke arah bawah dari tim Filipina. Dan dari teman-teman Indonesia memberikan pressure tersebut sendiri terhadap Filipina. Untuk stay di dalam base. Lihat, lihat dikadangin. Dan sedangkan itu minion-nya 3 lane yang berbeda nge-push. Sedangkan itu para pemain dari tim Indonesia udah ngulain zaman force. Demainnya besar banget Ridwan. Dan disini dikeluarkan. Papi dan Sina berhasil terambangkan apapun. Gasroma yang udah jadi oli samping. Sedangkan itu Mata Adem bakal menjadi batu lumpur kali ini. Bakal di take down. Demain dari seorang Ridwan terlalu besar. Lihat. Ih, pecah langsung di sana. Walai, walai, walai. Selangkan itu di arah bottom lane. Dapetin inhibitor. Dua inhibitor hilang. Ridwan bakal coba rotasi ke arah bottom. Membantu seorang lotnya tipis-tipis saja. Betul sekali. Dan kalau kita lihat tadi sebenarnya dia punya Rapsody dan juga Dead Sonata. Lihat damage yang diberikan oleh seorang Gustian. Kritikal maksimum sepertinya dari seorang Gustian di sebelah sana. Dan dua inhibitor sudah dia ambil sampai Indonesia. Nah, lihat wajah dikeluarkan langsung hilang dengan forum major. Masih mau lebih. Ridwan ditendang. Tapi di arah belakang. Lihat feel down sekesualikan Indonesia. Dua poin sudah diabadkan. Kali ini bakal pelukan lagi. Bakal tos lagi. Ini adalah Indonesia. Masih mau lebih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax